Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kembali konten menjawab pertanyaan Untuk link video tutorial jelasnya Langkah-langkahnya yang pernah saya bikin Yang sesuai dengan konten pertanyaan ini Link videonya saya cantumkan di deskripsi Silahkan di cek ada linknya apa enggak Biasanya kalau ada konten menjawab pertanyaan ini Terus ada video yang pernah saya buat detailnya Saya cantumkan di deskripsi Oke kebetulan ini sudah saya screenshot pertanyaannya Kita baca pertanyaannya Pertanyaan dari Mas Akbal Najri Wicak sana Ya pertanyaannya seperti ini Kalau di tisu keluar warna Tapi pas printing atau dipakai Buat nge-print gak keluar Apanya ya Oke Kita jawab pelan-pelan Di driver yang terinstall di komputer Driver printer Itu ada menu atau fitur yang namanya maintenance Klik aja di drivernya klik kanan properties Printernya apa Drivernya apa yang sudah terinstall di komputer Ya di control panel Klik kanan properties atau preventives Di maintenance nozzle check Musial check seperti ini Nah ini gunanya untuk mengetes Warna cutrid Atau head print kita Atau head cutrid kita Normal apa enggak Cutrid yang kita bahas sekarang kanan Kalau pertanyaannya kanan ya Kalau kanan Ya kanan Cutrid bisa dikatakan normal Kalau keluar full seperti ini Ini hitamnya Tidak ada yang putus Garisnya Ya Putus satu Putus dua aja Nanti akan pengaruh di hasil Begitu juga dengan yang warna Full Tidak ada yang garis Ini warna Merah pertama Merah kedua Full Merah Eh kuning pertama Kuning kedua Full Tidak ada yang garis Nah terus ada lagi Hasil nozzle Seperti ini Ini berarti Warna birunya Garis Warna Kedua normal Warna biru garis Ya Berarti cutridnya rusak Warna biru Tidak keluar Pertama Biru kedua Tidak keluar Berarti cutridnya bisa Karena buntu Ya Atau bisa karena rusak Juga bisa Banyak yang harus Dipelajari Cara membaca ini Video tutorial Sebenarnya sudah Saya buatkan dengan jelas Membaca Nozzle check Seperti ini Nah Kalau seperti ini Ya Merah Tidak keluar sama sekali Bisa karena Buntu Bisa karena rusak Tapi rata-rata Kalau Tidak keluar dua-duanya Seperti ini Berarti cutrid rusak Ini Hitamnya Ada yang Putus Nah ini Nah biasanya Rusak Kalau ini tidak keluar Ini tidak keluar Kalau ini garis Pertama garis Ini garis Berarti ya Buntu Kalau ini full Ini tidak full Berarti Cutridnya rusak Kalau sudah Dibilang rusak Berarti tidak bisa Diperbaiki Nah ini Kalau berbayang seperti ini Sensor Sensor encoder Bulat Sekarang Kalau metode Tisu Yang seperti yang Sedanyakan Ya Seperti ini Ini full Di tisu Keluar Semua warna Full Di tisu Keluar Ya Tapi buat Print Hasilnya Tidak keluar Atau hasilnya Bergaris Maka Langkah yang harus Dilakukan Di menu Fitur Driver tadi Di maintain Di head clean Di head clean Ada Perbedaan Apa enggak Di head clean Ya Di head clean dulu Tunggu sampai Proses selesai Setelah itu Nozzle check lagi Nozzle check Ada perubahan Apa enggak Kalau tidak ada perubahan Tetap tidak keluar Padahal di tisu keluar Ada dua kemungkinan Pertama Kartriknya memang sudah rusak Ya Atau Konektor Yang ada di printer ini Yang Bermasalah Tapi kalau Sudah Teknisi Biasanya Kalau di tisu keluar Buat nge-print Keluar Bisa langsung Punish Itu rusak Kalau sudah terbiasa Ya Jadi seperti itu Ya Di head clean Tetap Tidak bisa Berarti kartriknya rusak Keluar full Seperti ini Seharusnya Hasilnya Full Ya Seharusnya Hasilnya full Full seperti ini Seharusnya Tapi kalau di tisu Enggak keluar Kemungkinan besar Kartriknya rusak Bisa dipastikan rusak Untuk memastikan Kalau masih ragu-ragu Coba Siapa tahu Rumah kartriknya Yang bermasalah Coba Dipasang Di printer Lain Ya Kalau di printer Lain Bisa Bisa keluar Dengan bagus Normal Berarti printernya Yang bermasalah Bisa karena Rumah kartrik ini Bisa juga Flexinya Bisa juga Konektor Flexinya Yang saya maksud Adalah Konektor Rumah kartrik ini Nah ini Pin-pinnya ini Yang Kotor Ya bisa karena kotor Bisa konektornya Ini yang bermasalah Ya Itu Tapi kalau Di printer Lain Sama Tidak bisa Di printer Aslinya Tidak bisa juga Berarti positif Kartriknya rusak Ya Dengan catatan Kalau ditusu Full seperti ini Di printer Aslinya Tidak bisa Di printer Lain juga Sama Tidak bisa Berarti positif Kartriknya rusak Tapi kalau di printer Aslinya Tidak bisa Di printer Lain Bisa Berarti Ini Yang bermasalah Ya Kalau ditusu keluar Warna Tapi pas printing Tidak keluar Berarti Bisa rusak Bisa enggak Ya Bisa rusak Seperti tadi Itu Coba di printer Lain Ya Terus ada lagi Tambahan Di tisu Model seperti ini Nah Seperti ini Bisa karena Buntu Bisa karena Buntu Ya Atau tintanya kosong Atau Selang infusnya ini Tidak lancar Ada yang buntu Harus Dicari Satu-satu Ini Nah ini Warna Kuning Tidak keluar Nah ini Tidak normal Tapi kalau sudah Keluar full Seperti ini Hasilnya Tidak keluar Bisa rusak Bisa rusak Tidak Nah untuk Maksudkan Seperti tadi Ya Seperti itu Untuk yang warna Ya Untuk lebih Jelasnya Silahkan Lihat di deskripsi Saya pernah Bikin video Yang membahas Masalah ini Kalau kurang paham Siapa tahu Dengan nonton itu Lebih paham Tapi intinya Seperti itu Untuk yang hitam Ya Di tisu full Seharusnya Hasilnya juga Full Tapi kalau di tisu Full Hasilnya Putus-putus Nah Bisa karena Cutlet itu Buntu Ya Putus-putus Nah seperti ini Putus-putus Bisa karena buntu Bisa karena rusak Kalau Buntu Coba ditangani Dengan cara Di Random cleaner Atau disedot Pake sistem vakum Nah Pake toolkit Atau pake cleaner Ya Pake cleaner Pake air hangat Kalau saya pake Celing Pembersih Kaca Nah setelah itu Dicoba buat print Titiknya Ada perubahan Atau enggak Kalau ada perubahan Berarti Ada harapan Apa namanya Printer itu Ada harapan Bisa Normal Tapi kalau sudah Disedot Pake Toolkit Direndam Pake Cleaner Dan Lain sebagainya Titiknya Tetap sama Ya Tidak ada perubahan Ya Berarti Cartridge-nya Rusak Ya Kalau di tisu Seperti ini Hitam Di tisu Enggak keluar Nah itu Karena Buntu Tapi kalau di tisu Ini keluar Buat Kemudian hasilnya Putus-putus Yaitu Bisa rusak Bisa karena Ada kebuntuan Ya Seperti itu Jawaban saya Dari Mas Ak Bal Bal Najri Wisaksana Yang Menajakan Cartridge Kalau di tisu Keluar Warnanya Tapi pas Printing Enggak keluar Tadi Ya Untuk memastikan Cartridge itu rusak Atau enggak Ya Seperti yang saya Jelaskan Tadi Bisa juga Ini Kotor Juga bisa menjadi Penyebab Bisa juga Rumah Cartridge Ini yang Kotor Bisa menjadi Penyebab Kalau masih Ragu-ragu Enggak yakin Coba di printer lain Tapi catatan Kalau dipasang Di printer lain Nanti akan Cartridge itu Seolah tidak Terdeteksi Ya Pencet Tahan Tombol Bawah resume Tahan 5 detik Untuk replace Cartridge Biasanya gedip-gedip Ya Ada gambar Peringatan Gambar Cartridge keluar Dimonitor Pencet Tombol yang Bawah resume Tahan 5 detik Untuk Istilahnya Replace Cartridge Oke Jawaban Kali ini Semoga bisa Dipahami Maaf Karena saya Bikin video Enggak pakai Script Enggak pakai Naskah Langsung Dijawab Kalau ada Kekurangannya Saya mohon Maaf Semoga Bermanfaat Jangan lupa Tekan tombol Subscribe Untuk bisa Ikuti video Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih